ini adalah diesel tank diesel tank dan ini adalah tanky kompresornya air tanknya kita akan menjelaskan satu persatu komponen dari diesel tank ini ini adalah safety valve safety valve ini berfungsi untuk merilis tekanan di dalam tanky ini apabila tekanan melebihi dari 0,9 MPa atau sekitar 1 MPa 1 MPa itu sekitar 10 bar ini adalah air regulator air regulator ini berfungsi untuk mengukur atau memberikan mengukur tekanan dari tekanan angin yang kita inginkan itu berapa nah tekanan angin yang ditentukan oleh mesin ini adalah berkisar 0,69 MPa sampai 0,9 MPa kalau lebih dari situ safety valve ini akan berfungsi merilis otomatis tekanan angin yang ada di tanky ini nah ini keran yang ini berfungsi untuk merilis merilis angin dari tanky di saat kita melakukan start mesin awal jika engine susah hidup atau mungkin kita pengurusian sempat habis diesel jadi kita perlu buang angin ya jadi kita perlu buka keran ini untuk memperingan putaran mesin saat kita lakukan starter dan setelah kondisi mesinnya normal ini kita tutup kembali kita tutup kembali agar tekanan dalam tanky ini bisa bekerja dengan normal ya ini adalah cek valve cek valve ini berfungsi untuk menghisap kembali oli sisa yang ada di separator tank di dalam tanky ini ke dalam pompa jadi anginnya tidak bercampur dengan oli ya dan ketika nanti angin bercampur dengan oli kompresor ya indikasi kerusakan bisa pada cek valve ini atau di dalam tank ini ada separator tank ya ini adalah fuel pump primary pump elektrik yang menghisap bahan bakar dari dalam tanky ke filter masuk ke separator terus lanjut ke fuel pump ini adalah oil filter ini adalah fuel filter ya fuel filter dan yang di bawah ini adalah oil filter dan untuk oil filter sendiri penggantiannya per 500 jam per 500 jam sesuai dengan spesifikasi ya 500 jam sekalian dengan mengganti oli mesinnya nah di dalam ini ini ada satu sensor atau oil pressure switch ya oil pressure switch bisa kita lihat ya oil pressure switch oil pressure switch ini berfungsi untuk mengukur tekanan oli tekanan oli mesin ya nah dan sekalian untuk memutus engine cut off ini di saat engine cut off ini di saat oli mesin dalam tekanan rendah atau bisa diindikasikan oli habis atau oil pumpnya dalam keadaan rusak jadi ini safety oil pressure oil pressure switch ya terus kita lanjut ke sebelah oke ini adalah air separator tank air separator tank jadi disini ada glass measure ya glass measure ini berfungsi untuk supaya kita bisa melihat level daripada oli compressor yang ada dalam tank ini posisi normalnya oli compressor ini adalah dalam posisi normal artinya dalam tidak bekerja ya ini adalah ukurannya 3 per 4 3 per 4 levelnya nah di 3 per 4 dalam posisi mesin bekerja itu dia akan ada di level setengah dan jika ada-ada posisinya di bawah sini ya kita boleh melakukan penambahan oli compressor sampai di posisi 3 per 4 ini ini adalah jenis oli yang harus kita lakukan untuk kita gunakan untuk kompresor ini ya sel korena oil rs32 atau bisa kita gantikan dengan caltex texamatic 18888 atau juga kita bisa gantikan kepada oli ATF automatic transmission fluid SIS 10 ini adalah oil filter kompresor oil filter ya kompresor oil filter ini untuk menyaring oli kompresor ini dari molekul kotoran dan oil filter kompresor ini bisa kita ganti perseribu jam sekalian dengan oli kompresor nya ya perseribu jam kita adakan penggantian oli kompresor dan oil filter nya nah di belakang ini namanya iron pump iron pump ini yang berfungsi untuk untuk menghisap angin angin dengan tekanan tinggi nah di pompa ini angin dan oli kompresor akan bercampur makanya disana tadi ada air tank nya disitu akan dipisahkan angin dengan oli nah di belakang sini ada satu sensor ada satu sensor ya dua kabel nah ini ini ada sensor ini dia posisinya sensor ini berfungsi untuk mengukur temperatur daripada kompresor itu sendiri mengukur temperatur dan memutus engine cut off yang ada di fuel pump itu disaat suhunya sampai 110 derajat celsius ya untuk kompresor sendiri suhunya 110 derajat celsius dan untuk mesin suhunya itu 100 derajat celsius dan disini ada juga dilengkapin instruksi manual instruksi manual ini ya disini dilengkap cara penggunaan dan pemakaian dari kompresor ini sendiri ya dan disini ada pad katalog untuk engine dan kompresor nya juga nah nanti di dalam ini di dalam ini kita letakkan dua kunci kontak satu kunci pintu dan di saat pengiriman nanti kunci dalam kondisi terkunci semua kita bisa ambil disini kunci pintu untuk membuka daripada pintu unit ini ya dan setelah itu kita beralih ke layar monitor kompresor layar kompresor monitor sebelum kita lakukan starting starting kompresor ya pastikan posisi service air atau unloader switch ini dalam posisi start di posisi start ya oke kita pastikan posisi start kita on kan kunci kontak kita on kan kunci kontak ini glow pemanas mesin akan hidup dan di saat mati baru bisa kita lakukan starting setelah kita lakukan starting ini adalah penunjuk engine speed engine speed engine speed ini akan menunjukkan pada kita nanti di monitor idling speed idling speed itu 1200 rpm dan load speed di load speed ini di saat kita buka keran angin ini full load speed akan menunjukkan di 3000 rpm terus kita beralih ke discharge temperature ini akan menunjukkan suhu daripada kompresor suhu kompresor normal kerjanya 90 derajat celsius max temperaturnya itu 110 derajat celsius dan saat mencapai 110 derajat celsius mesin akan mati sendiri otomatis berarti kalau dia mencapai 110 derajat celsius ya kita bisa melakukan pengecekan dari level kompresor oil kondisi daripada coolernya yang berada di radiator sana dan kondisi oil filter dan ini ada water temperatur water temperatur normal kerja 85 derajat celsius high temperatur normal itu 100 derajat celsius terus ini ada horn meter masih 0 ya horn meter masih 0 oke kita lakukan start kita tunggu lima menit untuk farming ke 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 selamat menikmati